Halo guys, gimang disini? Ya, sebenernya ini video cuma sedikit curhatan aja sih ya Jadi gue mau cerita ke kalian, kalau saat ini gue lagi di karantina ya guys ya Tapi tenang aja, bukan karena gue kena corona ya Karena kebetulan kemarin gue baru aja balik dari Turki ya Jadi gue baru aja liburan Dan ternyata ada regulasi baru yang menetapkan Kalau kita kepulangan dari luar negeri harus di karantina selama 5 hari Meskipun kita udah tes PCR negatif ya Jadi gue sebelumnya tuh di Turki udah tes PCR, hasilnya pun negatif Tapi tetep harus di karantina Nah kebetulan sekarang gue lagi ada di hotel di sekitaran Kemayoran ya Mungkin nggak terlalu jauh lah ya, dari Bekasi tuh mungkin sekitar 1 jam Jadi gue mau kasih tau kalian, jadi mungkin sementara gue bakal bikin konten dulu disini Ya gue bakal tetep upload Magic Chess ya Cuma gue terpaksa harus terdampar disini ya Harus melakukan karantina mandiri Sebenernya gue juga nggak ngerti ya Kenapa regulasinya ini seperti ini gitu ya Mungkin karena ada virus baru yang katanya dari London guys Gue cuma kurang tau juga Jadi ada info juga ada virus baru mutasinya corona dari London Nah makanya kita yang dari luar negeri ini harus di karantina dulu Selama 5 hari di hotel yang sudah dipilihkan sama pemerintah gitu guys Ya kebetulan ini gue di Holiday Inn Express Cuma jadi tuh sebelumnya waktu gue baru banget sampai bandara ya Jadi kita dapet info sebelumnya kalau misalnya emang pembiayaan itu semua dikasih gratis dari pemerintah guys ya Nah tapi kemarin tuh kayak ada gue nggak tau ya apa ini permainan atau apa Kemarin itu sempet dibilang kayak katanya tuh hotel dan lain-lain tuh kita dibiaya pakai uang pribadi gitu ya Cuma karena di grup tur gue juga pada protes ya Karena mereka nggak ada yang mau Buat apa gue di karantina pakai uang pribadi dan harus hotel pilihan pemerintah Ketauan kok gue karantina mandiri atau gue pilih hotelnya sendiri gitu guys ya Dan yang gue baca-baca juga di Google ya di Google banyak tuh Emang katanya harusnya itu dibiayai oleh pemerintah gitu Cuma gue nggak tau ini apakah ada permainan oleh beberapa oknum ya atau nggak Karena gue juga belum tau pasti regulasinya kayak gimana guys ya Cuma sekedar info aja jadi ya akhirnya ya Gue di hotel ini itu gratis guys ya Gratis tidak dibungut biaya sepeser pun ya dibiayai oleh pemerintah Tapi ya tapi kita tuh harus bikin surat keterangan tidak mampu gitu ya Jadi jatuhnya kayak berbohong gitu guys Lo dibilang tidak mampu sebenarnya nggak ya Gue mampu-mampu aja bayar ini Cuma kalau emang sebenernya harusnya dikasih ini fasilitas oleh pemerintah ya kita pakai aja gitu Tapi yang lucunya ini guys ya Gue kasih tau ke kalian Jadi pas di bandara itu satgasnya itu nunjukin gue Kan kita pada minta ini ya Pada minta mana undang-undangnya yang menentukan kalau kita ini harus bayar sendiri Nah akhirnya dia nunjukin gitu kertasnya ya Dan lucunya nih kayak ini tuh baru di print baru dibikin Dan juga ada beberapa poin-poin tuh yang kayak ada ditulis manual Dan itu dokumennya belum ditangan-tanganin guys ya Jadi kayak kita tuh ragu nih apa nih apakah ini permainan ya Apa permainan oknum-oknum yang mencari duit tambahan dikala corona ini gitu Dikala ada regulasi baru Nah kebetulan juga gue sempat DM ke dokter Tirta ya Gue nanya ini apakah bener seperti ini atau tidak ya Jadi itu gue DM sebelum gue ke hotel ya Sebelum gue tanah tangan kalau gue itu tidak mampu Tidak mampu untuk membayar hotel Jadi kayak gitu guys Coba emang katanya infonya untuk WNI itu Itu emang dibiayain pemerintah guys ya Kecuali WNA itu baru biaya masing-masing Nah berarti kan ada kejanggalan ya Sama gue dapet salah satu email dari salah satu subscriber gue Thank you banget ya Dia ngasih dokumen dari Satgas yang asli guys Yang udah ditantangkanin yang udah dicap juga Dan itu ada beberapa poin yang berbeda gitu Jadi poin yang bilang biaya itu berbeda guys Jadi kalau di dokumen aslinya Itu tulisannya hotel dan itu sudah disediakan untuk pemerintah Untuk WNI kecuali untuk WNA itu biaya mandiri Kayak gitu ya Itu untuk dokumen yang asli Cuma dokumen yang ditunjukkan oleh itu Yang kebetulan gue storyin ya Mungkin kalau kalian lihat Instagram gue Itu gue ada sempat storyin dokumennya Jadi tulisannya tuh yang dibiayai pemerintah Hanya untuk TKI TKI gitu guys ya Jadi untuk yang lainnya itu biaya sendiri Gue gak tau ya itu diketik sendiri atau gimana Soalnya itu dokumen yang dikasih ke kita juga Gak ada tantangannya Terus ya kalau kalian lihat lah di story gue ya Oke jadi guys ini Kan katanya kalau kita ke pulangan dari luar negeri Ini kita ada ini ya Apa Disuruh karantina 5 hari Dan ini kita disuruh bayar sendiri katanya Dan ini ya liat ya tulisannya Angkanya Angkanya kayak baru di Dan gak tau ini asli apa enggak Dan yang ini juga Ini baca dulu nanti baru bisa diambil Waduh Ini gak tau nih ada permainan atau enggak ya Baca dari koknya aja udah keliatan pak ini Iya kayak Dan kopnya aja ya Kegis misalnya Kita harus belajar untuk Kita kan tanya Menjalankan juga Oh gitu ya pak ya Kita akan membaca dulu Biar kita tau isinya Jadi gimana nih Ya kurang lebih begitu aja guys ya Jadi kalau mungkin Ini gue karena sedikit curhatan aja ya Kalau misalnya kalian Ingin ke luar negeri saat ini Atau kemana gitu ya Mendingan diurungkan dulu Niatnya karena ini masih Lagi ada regulasi baru juga Jadi ini tuh Baru dikasih tau ya Jadi regulasi ini tuh Baru dikasih tau ketika gue Berangkat gitu guys ya Jadi katanya nanti Kita setelah pulang ini Harus dikarantina dulu 5 hari Dan juga apa gitu ya Pokoknya Itu dikasih tau nya Udah Udah mepet-mepet lah ya Gue lupa itu dikasih tau Tanggal berapa Pokoknya yang ngasih tau itu Adalah Kalau gak hamin satu deh ya Hamin satu itu baru dikasih tau Sama tour leadernya Kebetulan gue pake Travel gitu Dan Ya gue sedikit cerita aja nih guys ya Pengalaman gue di Turki Gimana ya Oke jadi Sekalian lah Mumpung gue lagi disini Gue cerita-cerita ke kalian Karena gue waktu itu Mau upload vlog juga Itu Susah banget Gak sih Gue udah bikin vlog Sampai akhirnya gue males ngevlog lagi Karena Koneksinya tuh jelek banget Gue pun gak bisa kirim videonya Ke Si Jul ya Gak bisa di edit sama si Jul Karena videonya tuh gede Dan koneksinya tuh jelek Apalagi di rumah gue biasa pake Satu GBPS gitu boy Jadi Ya lemot banget Sumpah ya Gue kadang upload tuh Sampai seharian tuh Gue kelar Belum kelar-kelar nih upload gitu ya Gue gak Akhirnya Ya gue cerita aja lah disini ya Oke yang pertama ini adalah Pengalaman gue pertama kali Ke Turki Dan Pengalaman gue pertama kali juga Menggunakan travel Nah Mungkin Kalau Gue gak tau ya Kalau orang lain ya Kalau gue sendiri sih Kurang begitu suka ya Kurang begitu suka Entah Dalam artian apa ya Bisa dibilang Gak suka sama travelnya Atau gak suka ke Turkinya Gue gak tau Mungkin karena Ini ya Tur yang gue jalanin Lebih ke arah apa ya Lebih ke arah bus Tur sih Bus Jadi gue Lebih lama menghabiskan waktu Di bis Dibandingin Gue lebih lama Menghabiskan waktu Sebagai liburan gitu Jadi gue gak bisa kayak Bilang Ah ini liburannya asik banget Atau liburannya gimana ya Karena gue tuh Agak sedikit kecewa gitu Tidak sesuai ekspektasi gue Karena gue cerita aja Dari pertama kali berangkat Kita dipakein tuh Singapura Airlines ya Kita disuruh ke bandara itu Sekitar jam 2 Kalau gak salah ya Jam 2 atau jam 3 Gue lupa ya Dan Mulai berangkatnya itu sore Terus kita ke Singapura dulu Nunggu sekitar 3 jam Baru kita berangkat lagi Sampai ke Turki Dan kita tuh Udah nyampe Turkinya tuh udah malem guys Udah capek banget Jadi bisa dibilang Hampir 24 jam Kita mungkin sekitar 20 jaman Gue dari Indonesia Itu sampai ke Turki Karena ada transit-transitnya gitu ya Jadi mungkin Kalau kalian yang mau Coba ke Turki Gue saranin Cari Mas Kapai Yang langsung Yang transit ya Pake Turkish Airlines Mungkin bisa ya Itu langsung ke Turkinya Dari Jakarta Cuma gue gak tau nih Travelnya yang milihin soalnya Kita pake Singapura Airlines Jadi kita harus Transit dulu ke Singapura Baru abis itu ke Turki Nah itu kan Jadi hitungannya itu Gue travel itu 11 hari harusnya Hitungannya 1 hari itu Udah kepake buat perjalanan Sampai sana Terus juga dari Istanbul Kita gak nginep di Istanbul Jadi kita tuh ke Bolu dulu Dan itu perjalanan Berapa jam ya Bisa 3 jam atau 4 jam Itu lumayan jauh ya Sampai hotel itu Sudah malem Sekitar jam 7 atau setengah 8 Terus kita Makan malem Abis itu langsung tidur Dan udah gitu Besok paginya Pagi-pagi kita dibangunin Sekitar jam 6 atau jam 7 ya Kita breakfast Abis itu langsung berangkat lagi Jadi capek banget Badannya tuh capek banget Nah hari kedua juga Begitu guys ya Kita pergi lagi Ke daerah yang jauh juga ya Perjalanan gue gak tau Itu mungkin sekitar Berapa jam ya Ada perjalanan yang pokoknya Sekitar 10 jam lah guys ya Jadi 10 jam Terus sehari itu kita cuman Dari hotel Sampai ke tujuan berikutnya Doang ya Itu udah gak abis satu hari Dan kita belum ke Ngapak kemana-mana gitu ya Adalah sempat berhenti-berhenti gitu Jadi kita kebanyakan berhentinya itu Rest area Ya makannya juga rest area Karena restoran-restoran lagi pada tutup Lagi lockdown Jadi menurut gue gak enak banget Kita gak nyobain kuliner-kulinernya Karena kita harus terpaksa makan di rest area Dan makan makanan yang Hampir sama Berhari-hari gitu ya Mungkin gak tau itu Pilihan dari Travelnya juga ya Kebetulan gue pake travel itu Panorama guys ya Menurut gue Gak tau ya Apakah ada di sini nasinya Turki Atau Travelnya Kurang bagus untuk mencanakannya Atau gimana Yang pasti itu gue gak puas banget Jujur aja ya Kalo gue saranin Kalo kalian emang pengen Ke Turki gitu ya Jangan pake travel Ya kalo mau kalian Sendiri aja Jadi kalian Mungkin lebih banyak Ngabiskan waktu Ya kayak Gak usah terlalu jauh-jauh gitu Kalian bisa ke Istanbul ya Muter-muter Istanbul Atau Kalian ke Kappadocia Sekalian jauh Tapi Gak sampe muter-muter Jadi kalo gue liatin rutinnya itu Kita bener-bener muterin Turki Ya Yang kayak cuman Sehari di sini Sehari di sini Sehari di sini Sehari di sini Emang banyak gitu yang kita kunjungin tempatnya gitu Tapi Kayak gak puas banget Kayak cuman sejam Terus kita pergi lagi Sejam pergi lagi Jadi Kita sejam di tempat wisata Sekitar 8 jam di bus gitu Jadi kan kayak Lo tour Di bus doang gitu ya Jadi gue kebanyakan Ngabisin waktu di bus Nonton anime gitu Gue nonton Black Lover Sampai dari awal Sampai habis gitu Sampai sekarang masih episode 158 Gitu guys ya Jadi kurang lebih begitu guys ya Tapi gue Kasih tau ada satu Tempat di Turki Yang menurut gue Asik banget ya Itu di Kapadokia guys Menurut gue itu Pilihan hotelnya juga oke Ya gue di Fresh Coat Cave Hotel Dan itu kayak hotelnya Bisa dibilang Ada bentuk-bentuknya tuh aneh-aneh Unik-unik Ada kayak goa gitu Dan itu menurut gue Tempat paling asik gue di Turki ya Karena yang lain itu Di tempat-tempat lain Kayak gue ngerasa Sama sekali Seneng gitu ya Ngerasa kayak liburan Jujur aja Kalau misalnya gue suruh milih ya Gue bakal lebih milih Buat liburan di Bali gitu Lebih nikmat ya Kita bisa bersantai Ya tidak capek di jalan Ini gue bener-bener capek di jalan Total Tali gue gak recommended kalian ya Buat ikut pake travel gitu ya Mungkin travel-travel lain juga sama Atau gimana Tapi gue gak tau sih Ini yang pasti Agak kurang suka sih Sama travelnya juga Dari panorama ya Jadi sama ada kejadian ya Gue waktu itu Ke daerah mana Gue lupa Pokoknya tour leadernya itu Ngajak kita Buat Liat-liat fashion show gitu Dan Disitu dibilangnya Adalah tempat produksi Barang-barang branded Kayak Armani Giorgio Armani Gitu-gitu ya Jadi Pembuatannya di Turki Karena lebih murah Nanti bakal diekspor Ke Eropa ya Diekspor ke Eropa Dan disana tinggal Dicap labelnya aja Katanya sih begitu guys ya Akhirnya gue kesana Terus gue liat-liat Akhirnya gue beli lumayan banyak Ya mungkin Gue habis sekitar 3.500 dolar Untuk beli-beli Ya Jaket-jaket kulit Gitu-gitu Emang gue bilang sih Ya jaketnya oke gitu ya Lumayan Pricey ya Karena Satu jaket itu Mungkin bisa sekitar 500 dolar Atau Sekitar 7 jutaan Nah yang nyeseknya itu adalah Gue gak tau ya Ketika gue Di hari terakhir Di Istanbul gue Ke Namanya Grand Bazaar Atau kemana gitu ya Pokoknya ada pasang-pasang gitu Ada yang kayak Ya tempat-tempat begitu lah guys Tempat-tempat aja Terus Gue tuh pake jaket Yang dari gue beli di Namanya tempatnya itu Bagyorosini Kalau gak salah ya Nah Tiba-tiba ada yang nyamperin gue Hey I have same jacket with you Gitu Hah Jaketnya sama kayak gue gitu Padahal gue bilang Wah gue pikir ini gue beli jaket Lumayan mahal gitu kan Tapi ada tempat kayak gitu Tempatnya tuh kayak emang gak dua gitu guys Masuk ke tokonya dan gue liat Emang banyak banget Barang-barangnya sama yang kayak dijual Sama yang di Rosini itu Terus Dia tuh kayak ngasih tau gue Kalau sebenernya Kita juga bikin kayak gini-gini Dan Ya Ini bisa dibilang Kalian itu Kena tipu gitu Hah Gue kena tipu Gue kan kaget ya Ah tapi gue Gak inilah soalnya gue kan dapet Dapet sertifikat juga Gue beli jaket gitu Dan ada garansinya satu tahun Nah Dia tuh bilang Kalau misalnya itu tuh Tour leadernya itu Ngambil sekitar komisi Komisi sekitar 40% Dari apa yang dibeli sama Para wisatawan Jadi makanya dia Ngerekomendasin ke situ Biar kita beli Nanti dia dapet komisi sekitar 40% Dan itu gede banget ya menurut gue Kata dia Dia juga Sempat ditawarin Sama travel-travel gitu ya Untuk kerjasama Jadi Tokonya dia Bisa dijual kayak gitu juga lah ya Dengan markup harga yang sangat tinggi Nanti komisinya tuh Bakal dibagi ke Travelnya Dan juga para tour leadernya Katanya sih begitu ya Itu yang gue dapet info dari Penjualnya disitu Ya pokoknya dia Rada ngebongkar gitu lah guys ya Kalau misalnya tour leader itu Emang bakal mengajak kita Ketempat-tempat Yang emang sudah Diajak kerjasama oleh Travelnya Dan nanti Itu bakal ada komisi gitu lah Yang dibagikan oleh Ke tour leadernya Jadi kalian kalau misalnya Ada tour-tour gitu Mungkin jangan Ikut travel gitu ya Mungkin kalian jangan terlalu percaya Sama tour leadernya Dari pengalaman gue aja Pokoknya jangan ditelan mantah-mantah lah Karena gue juga ini baru pertama kali kan Jadi gue percaya-percaya aja Gue asal beli aja Dan harga yang ditawarkan tuh Jauh banget dari yang dijual ya Yang kemarin yang jaket yang sama itu Yang dijual di dia tuh Dia nawarin sekitar 200 atau 300 dolar gitu guys 250 dolar lah ya Jauh banget Hampir setengah harganya ya Terus juga gue Ya gue berharap Memu salju sih Karena gue belum pernah Ketemu salju guys Ternyata yang Pas gue di Turki itu Gue sama sekali Nggak ada salju Sampai akhirnya tuh Pas hari terakhir Gue pake jaket yang gue beli itu Terus Entah kenapa Gue nggak tau ya Tiba-tiba robek aja gitu Di bagian sakunya Gue nggak tau Kalau ada jahitannya atau apa Yang pasti tuh Robek dari jahitan Bukan dari kesalahan gue Bukan gue nyangkut Bukan apa Dan gue langsung ngomong Ke tour leader Ini kenapa kok Tapi akhirnya Kata dia Yaudah nggak apa-apa Bisa di Diklaim kok Garansinya Dititipin aja ke mereka Ya paling nggak Gue dapet itulah ya Dapet garansi gitu ya Walaupun gue belinya Lumayan mahal Ya paling nggak itu Ada garansi 1 tahun gitu Ya kalau dipikir lagi sih Lumayan nyesek Tapi pengalaman ya Jadi kalian Kalau pergi kemana-mana Tour Atau pake travel Gitu ya Lebih hati-hati aja lah ya Jangan telah mentah-mentah Apa Semua omongan Tour leader-nya gitu ya Karena kita nggak tau juga ya Mana orang yang Emang jujur gitu ya Mana yang Coba Mengambil keuntungan dari kita Well ya Kayaknya Segitu aja deh Cerita gue ya Jadi gue cuman Pengen cerita Kalau gue di karantina doang Jadi akhirnya Nyamber-nyamber juga Ke bagian Ini gue ya Bagian liburan gue Tapi nggak apa-apa ya Karena ya Sekalian aja Oke jadi kayaknya Gitu aja guys ya Gue cuman sharing-sharing aja Disini Ya gue berharap ya Kalian sehat-sehat aja Di rumah Ya doain gue juga Sehat-sehat aja Karena nanti Di Indonesia ini Gue juga bakal tes PCR Dua kali Katanya dua kali lagi Gue harus tes PCR Gue nggak ngerti kenapa Sampai dua kali gitu Ya mudah-mudahan Corona ini cepet berakhir Terus nggak ada virus-virus baru lagi nih Hilang gitu ya Oke jadi ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Ya thanks for watching Don't stop playing Stay with Kelvin Get me Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax